Sejak sepekan terakhir, sejumlah harga bahan pokok kerap tak stabil, bahkan ada beberapa item harga bahan pokok yang cenderung turun. Meski terkadang sebagian harga bahan pokok tak menentu, namun dipastikan pasokan kebutuhan bahan pokok selalu tersedia di pasaran. Beberapa harga kebutuhan bahan pokok yang belakangan ini kerap tak menentu seperti capai merah dan juga jenis sayuran lainnya. Terkait hal ini, tugas Disko Perindak terus melakukan monitoring harga di sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tunggal. Dari beberapa pemantauan di sejumlah pasar dalam sepekan di bulan September ini, beberapa item harga kebutuhan pokok cenderung turun. Seperti halnya harga capai merah yang sebelumnya sempat di harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilonya. Saat ini justru turun di harga Rp32.000 per kilonya. Dan rata-rata jenis capai lainnya juga turun-turun di harga Rp5.000 per kilonya. Begitu pula jenis bawang merah dan bawang putih yang rata-rata juga turun di harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilonya. Dan jenis sayuran juga demikian. Kabit Perdagangan dan Pasar Disko Perindak Tanja Parat Marhali mengatakan, bahwa pihak Disko Perindak hanya dapat memantau harga kebutuhan bahan pokok sebab Disko Perindak tak mampu berbuat banyak terkait hal ini. Namun ia mengatakan untuk ketersediaan bahan pokok selalu tersedia, bahkan sejak sepekan ini justru melimpah. Untuk beberapa komuniti, bahan pokok memang cenderung stabil. Kecuala ada beberapa komuniti yang ada kenaikan, salah satunya beras termasuk, termasuk yang komuniti yang naik. Salah satu contoh beras premium yang ditemukan di pasaran, yaitu kayu manis ya. Itu yang biasa per kilonya Rp14.000, saat ini sudah ada kenaikan Rp2.000, jadi Rp15.000 per kilonya. Lebih lanjut, Marhali menambahkan, selain harga bahan pokok yang terkadang kerap tak menentu, untuk harga sejumlah beras jenis premium maupun beras jenis lainnya juga turut naik. Dan ini membuat pedagang beras mengeluhkan sepi pembeli. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.